Hai Oke guys kembali lagi bersama saya Wahyu beskali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menservis shock blacker model usd ya guys Oke bagaimana caranya simak saja Oke saya menggunakan olisoknya merek jumbo ya guys Oke kita apa silsoknya nih Oke saya juga menggunakan merek lokal ya silsoknya Oke ini silsok dalam Oke yang pertama kita buka dahulu ya hotel yang di atas prinsipnya sama saja sih seperti shock blacker pada umumnya cuman dibalik aja ya ya guys enggak jauh beda kok selama shock blacker yang biasanya ini tipe shock blacker usd untuk metik ya guys Oke kita cabut Oke sama saja ya tuh Oke kita tinggal buka silnya Oke kemudian kita cokel setel ya sil abunya menggunakan cokelan tambalan ya guys udah Oke kita kemudian buka speednya menggunakan tangspi ya guys Oke perlahan-lahan ya guys Oke speednya sudah terbuka ya Oke kemudian kita cari kunci kunci T nah ini dia ya saya menggunakan kunci T untuk membuka silsoknya Oke pelahan-lahannya guys yang penting terbuka Oke sudah terbuka ya silsoknya nih silsoknya guys Oke kemudian kita bersihkan menggunakan bensin ya guys dibersih-bersihkan supaya kotorannya pada hilang ya guys Oke kita kuas-kuas dulu supaya bersih lah selamat menikmati ya guys Oke misalnya ya guys Oke cara masangnya yang ini di atas nih yang ada tulisannya di atas ya guys tuh yang polos begini adanya dibawah Oke kita pasang aja nah kita pasang aja ya guys Oke kita tekan menggunakan tangan aja supaya rata nah kemudian getok penahannya menggunakan bearing ya saya menggunakan bearing ukuran 6301 ya lepas tinggal diketok-ketok-ketok pas ya guys Oke keluar ya Oke silesoknya sudah terpasang tinggal kita pasang speed penahan silesoknya ya guys Oke kita masukkan lagi ya speednya untuk menahan silesoknya guys Oke kemudian kita pasang si lagunya ya guys Oke kita lap-lap dahulu ya supaya bersih supaya nggak ada kotoran Oke kita pasang aja ya kita pukul menggunakan tangan gampang kok Oke sudah terpasang ya tinggal pasang apa tinggal pasang asnya Oke kita bersihkan dulu lah takut ada kuman kuman ya guys kotor kita bersihkan aja Oke kita lap-lap ya supaya kering Oke kemudian kita pasang asoknya ya oke kita pasang dahulu ya kemudian kita isi polinya untuk tipe usd pasang dulu ya asnya ya olinya belakangan beda sama tipe yang biasa ya guys Oke kita buka ya silesoknya pakai setengah aja kirain oke kita buka ya Oke kita tuangkan perlahan ya jangan sampai kebanyakan ya olinya ya karena takut nggak empuk kalau kebanyakan ya guys Oke sekiranya segini ya guys takarannya oke kita tutup lagi Oke kita turunkan sedikit oke kemudian kita pasangkan baut L nya oke kemudian kita kencangkan ya guys kencangkan jangan sampai kendor ya karena kalau kendor efeknya ya takut membahayakan lah buat pengendaranya oke ya guys cukup segitu dari saya bagaimana cara menservis shock blacker model usd ya guys semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wa'ala wabarakatuh